Pada sana pagi di ICI Tokai ini ya Mungkin banyak yang gak tau kalau di Jepang ini Orang-orang baris sih, coba lihat Ini gak berdesak-desakan ya Baris memanjang, lalu itunya melebihi Nah mereka nyamping gitu ya coba lihat Nah itu kan langsung belok gitu barisannya Kita tutup mereka baris Nah disini gak mentingkan agama ya Tapi apakah orang Jepang ngatai semua? Oh tidak, tidak Nah Jepang itu ada agama Cuma agamanya mentingkan moral Agama Shinto sama Buddha Nah itu tidak mentingkan agama, tidak mentingkan ritual Yang paling utama dalam agama Hindu dan Buddha Eh Hindu Agama Shinto dan Buddha itu adalah moral Yang utama Dinyatakan kan wajib ibadah, wajib yang Sekian, sekian tidak Tapi yang paling utama adalah menghormati orang tua Membantu sesama Menghargai alam Hal seperti itu yang dipentingkan dalam ajaran agama Dan Jepang menerapkan itu sebenarnya negaranya Ya, banyak yang gak tahu loh Banyak yang bilang gak beragama Tidak Karena negara-negara Penganut ajaran Dharma seperti Hindu, Buddha itu Gak penting agama itu Yang penting moral India itu salah satunya Jadi apakah sembahyang penting? Gak penting Gak penting dalam artian Kalau kamu gak butuh Tuhan, ya sudah Gak perlu sembahyang Ngapain sembahyang? Gak butuh kok Dan tidak wajib percaya Tuhan Gak wajib Makanya di sini Di Jepang ini gak wajib percaya kepada Tuhan Karena dasar ajaran Buddha pun Juga mengejarkan demikian Gak penting Yang penting Yang wajib dipercaya apa? Yang wajib dipercaya Bukan wajib Yang harusnya dipercaya itu yang Nyata ini Kereta itu panjang Nah itu Karena Di depan mata Ya kamu harusnya percaya kok Aneh Kereta Dibilang pendek itu Kereta di depan saya Warnanya merah Ya memang merah Lihatnya merah Tapi kalau kamu lihatnya ungu Ya ungu Ya gak harus kamu percaya Kalau kamu percaya warnanya merah Ya aneh Ini gitu Yang nyata di depan mata ini Yang dipercayai Istimu keagamanya Gitu Mereka menerapkan ajaran Dharma Sebenarnya Nah di Jepang ini Sebenarnya juga ada Indunya sih Cuma gak terlalu terlihat Sama seperti di Thailand Itu ada Thailand Nyarman Kamboja Kan ada Itu Wayang Nah wayang itu dari Hindu Kalau Buddha gak Mengenal gitu Karena wayang ini cerita dewa ya Nah Orang Hindu Meribarkan ajaran Dari kisah Mahabharata Dengan wayang Itu Nah di Jepang ini juga Ada Indunya Tahunya dari mana Ada Patung-patung Atau arca-arca Dewa-dewa Dalam agama Hindu Di sini Di Jepang Dewa Ganesha Dewi Parwati Dewa apa ya Dewa Indra itu ada Lupa saya namanya Kalau Dewa Ganesha itu Kang Giten Parwati Apa ya Lupa Ya ada Itu kan di sini juga sebenarnya Tersebar agama Hindu Cuma Memang Lebih menonjol agama Buddha Jadi Agama Hindu dan Buddha itu Di mana-mana itu Rata-rata bersatu Termasuk di Bali Di Bali itu sebenarnya ada Agama Buddha Kan ada aliran Buddha ya Di Bali Ya itu sebenarnya Lebih ke ajaran agama Buddha Cuma orang Bali Dilebur jadi satu Dan itu sudah biasa Dalam acara Dharma Ya Kama Hindu Buddha Emang seperti itu Dari sejak dulu Menyatu Kayak Apa ya Ya kayak lem gitu lah Kayak lem dan kertas itu Ditempelkan Gak bisa Dipisahkan Di sini juga Sama sih Saya lihat Kalau saya lihat Dari internet Belum menjelajah Tanya-tanya orangnya Nah Tapi kok tidak ada Puja Trisandia Nah itu balik lagi Sembaya tidak wajib Puja Trisandia juga tidak wajib Dalam agama Hindu pun Juga tidak wajib Makanya orang Bali ya Mau sembah yang Atau tidak Ya sama aja Yang penting moralnya Nah terus sebenarnya Pakai apa ya Pakai tradisi Pakai tradisi mereka Apakah boleh dalam Agama Hindu Boleh saja Yang agama Nah Parmalim Itu kan Memuja Batara Guru Nah Batara Guru Ini kan dewa dalam Agama Hindu Nah itu mereka Gak pakai Puja Trisandia Sejak ratusan Bahkan ribuan Tahun yang lalu Seperti itu Memakai Tradisi mereka Dalam persembahyangan Itu gak masalah Jadi di dalam Hindu Buddha Sembayang gak wajib Begini Gak wajib Kristen juga sama Sama Jadi sembahyangnya itu Gak ada pakem Pasti harus begini Harus begitu Kamu jatuhan dengan Ciao